Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rasulatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Amma ba'da al-basma'ala walhamdulillah Kami disini hanya ingin meluruskan atau menjelaskan Sebetulnya siapa yang berjasa dan yang dirasakan oleh para masyarakat, para umat Khususnya di Pulau Karta dan Jawa Barat juga di sekitar luar Jawa Barat juga Dan jelas-jelasan yang punya sejarah dan yang punya orang-orang yang disitunya sangat berjasa Tetapi tidak disebutkan oleh salah satu Ob nun ba'alawi, ob nun haba'id Sehingga disini seakan-akan ada pemelintiran sejarah Atau pembohongan dan pemalsuan sejarah Seakan-akan, Pulau Karta ini dan di setiap loksok ini Jadi yang jelas-jelasan punya jasa termasuk di Pulau Karta saja Seakan-akan diklaim Padahal yang jelas-jelas masyarakat rasakan Dan sejarawan pun tahu bahwa Yang berjasa di Pulau Karta itu adalah Yang pertama adalah ulama guru dari Baraseh Nawawi Saya Yusuf As-Sem Lalu ini saya Yusuf Pulau Karta Dan Yusuf yang ada di kaum itu Dan yang lebih populer itu adalah Bukan karena kami cucunya Tetapi ini lagi menjelaskan fakta Bahwa yang punya sejarah dan yang punya jasa Dan yang dirasakan sampai ke loksok Khususnya di Pulau Karta Itu murid-muridnya yang menghormati Para kaum Ba'alawi Karena dianjurkan dengan salah satu kitabnya Dan dipraktekkan oleh Mbah Sumpur Oleh Mama Sumpur Yaitu dalam kitabnya Hiya Ulma Yud Dianjurkan itu Harus menghormati kepada Nuria Rasulullah Dengan tanda kutip Ba'alawi waktu itu masih belum diperdebatkan Seperti sekarang ini Keabsahan dari Nasab Dato Keterunan Yang jelas dianjurkan ke seluruh Nuria Rasulullah Apa namanya, bentuk namanya Yang panggilannya Maka itu dianjurkan untuk cinta dan mabah Sehingga dari waktu itu sampai sekarang Dirasakan oleh para kaum Ba'alawi Yang sangat bebas dan enak Masuk ke Pulau Karta Akan tetapi Kenapa? Di salah satu konten Bahkan di salah satu pengajian Yang ada di Pulau Karta Ada seseorang Oknum Habib Seakan-akan bercerita Yang punya sejarah ini adalah Habib Sementara Mama Sumpur Mbak Yusuf Terus Si Pulus Terus Mama Sinang Bangun Itu tidak diceritakan Ulama-ulama yang jelas-jelasan berjasa di Purwakarta Dan dirasakan di Purwakarta Juga mereka bisa terhormat dan dihormati Karena jasa-jasa mereka Dan kalung pun betul Itu Para baib itu yang disebutkan oleh Salah satu Oknum Habib Yang pada datang itu di Purwakarta Ada stasiunnya Para wali-wali Allah Lalu sehingga para baib ini jadi betah Jadi nyaman di Purwakarta Siapa yang ngakunya? Siapa yang berjasanya? Yang paling berjasa? Dan siapa yang dirasakan itu? Jangan sampai ada pemasuhan publik Jangan sampai ada pemasuhan sejarah Memang Yang kata Datuk kami Al-Hikayat Jun-dun min Jun-dillah Sejarah itu Hikayat itu Tentara Daripada senjata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka di Al-Quran Dari mulai Fatiha Sampai Surat An-Mas Semuanya pasti Mengandung sejarah Karena itu Al-Hikayat Jun-dun min Jun-dillah Tetapi jangan Memutarbalikan sejarah Jangan memasukkan sejarah Jangan ada Pembohongan publik Sehingga memanipulasi sejarah Ini yang harus kita luruskan Kami hanya mengklarifikasi Dan sekaligus Harus menjelaskan Harus ada kejelasan disini Itu diantaranya memang Sebagaimana Yang disebutkan Yang dilontarkan Yang dijelaskan oleh Farah Keturun Walisomo Bahwa ada Pemalipalusian Atau pembohongan Dan Dengan tanda kutip Secara Menimbangi bahasa Yang ada di pihak lain Yaitu Pembegalan sejarah Memang betul Kami merasakannya Di Purwakarta Seperti itu Ini atas nama Keluar besar Atas nama Yang punya sejarah Keturunan-keturunan Yang punya sejarah Memang harus berbicara Itulah secara pakta Kita jangan diam saja Karena Ada pembohongan sejarah Sehingga Bagaimana mungkin Memenggiri umat Supaya Mendapatkan hidayah Sementara Si penggirinya ini Juga keluar daripada hidayah Dari Dari siang sebenarnya Sekian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan ada keberkahannya Dari para ulama-ulama Yang ada di Khususnya di kota Purwakarta Maka ini Fakta sejarah Dan kami Supaya Bangkit dari keluarga Bayi Yusuf juga Supaya bangkit Dan dari keluarga-keluarga Yang lain Supaya bangkit Mari kita bersama-sama Untuk membuktikan Atau Berbicara tentang Apa yang sebenarnya Yang ada Di sejarah Keislaman Purwakarta Sekian Wa billahi tobek Walhidayah Walil sobah Wari ayah Wala pemimpun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh